Halo, saya Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup saya. Selamat datang di tempat makan, Aswap! Intro Kalau roasting, maksudnya ada nggak sih orang yang emang, ya mungkin, ya emang, emang gue pengen banget nih? Ngerosting dia? Gue, gue pengen, oh, waktu itu, oh, waktu itu tuh seru banget ya. Ini gue pengen banget waktu itu ngerosting Deddy Corbusier. Oke. Iya, dapet kesempatan. Ketemu? Ketemu di acaranya G-Compest ngerosting dia. Gue itu, nggak tau ya ada yang nonton apa nggak nih ya di acara G-Compest. Itu gue paling lucu masuk di situ. Oh, inian ya, yang ceritanya di TV kan ya? Nggak, nggak di TV, nggak tayang. Nggak tayang. Nggak tayang. Nggak tayang. Itu gue paling lucu. Ada Ernest, ada Panji juga ngerosting. Terus, ya, informasinya tuh gue, Ernest, Panji. Ngerosting Deddy, Mas Deddy. Nanti Mas Deddy ngerosting balik kita-kita. Oke. Gue tuh paling lucu. Gue, ini bukannya sombong, tapi emang kenyataannya. Gue paling lucu di situ. Serius, seneng banget gue. Apa sih? Contohnya satu aja, lainnya deh. Oh, satu ya. Oh, Deddy Corbuzier itu nama aslinya Deddy Cahyadi. Iya. Karena dia orang Sunda. Dan itu nama bapaknya. Kalau nggak salah tuh bapaknya. Kenapa dia memang ke Deddy Corbuzier? Karena dia seorang mentalis. Gayanya tuh udah misterius segala macem. Deddy Corbuzier, kalau nama Deddy Corbuzier diundang ke acara, terus acaranya kepotong sama iklan, masih enak. Ngomongnya, halo, si Deddy Corbuzier, tunggu saya sesaat lagi. Iya. Enak. Tapi kalau dia pakai nama panggungnya Deddy Cahyadi, ketika dia mau main di TV terus kepotong break, nggak enak izinnya. Saya Deddy Cahyadi, diantosnya. Gitu. Sama dia. Iya. Udah makeup lagi. Iya. Nggak bagus. Nggak cocok. Iya, enak. Sama dia itu waktu jadi mu'alaf. Lebay menurut gue. Respon warga-warga. Ditontonin dia mu'alaf. Emang ada ya siapa nih? Nggak, nggak ada. Tapi ditontonin di masjidnya. Rame. Terutnya dapet-dapet gelar Gus. Gus Deddy. Gus Ded. Maksud gue nih, bapak gue ya, Mas. Iya. Itu NU dari lahir. Iya. Tapi sekarang. Enggak, tetap Pak Uji dipanggil gitu. Terus sayangnya. Waktu itu Deddy Corbuzier pas jadi mu'alaf. Dia nggak ada adegan sulap-sulapnya. Kalau ada seru tuh. Kan dia mentalis tuh. Biasanya kan bengkokin sendok. Pas mu'alaf mungkin dia kan bengkokin huruf alif. Nah, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bak. Ya bisa. Gue bikin-bikin gitu waktu itu. Minimal lu bisa bengkokin lidi yang buat baca itu. Iyalah. Patah, patah. Iya, lupa lagi. Ada istilahnya tuh. Nah, tapi Deddy Corbuzier disitu. Tuh kan lagi. Tuh kan dia lagi menuju besar ya. Hmm. Gila dia nerima semua roastingan gua. Oh iya. Bakal dia ngerosting gua balik lebih Thai sih. Oh iya. Lucu juga. Ingat nih lu. Oh. Ini. Ini ngerosting gua Panji. Ernest, Ajis. Panji gua tau. World Tour. Ernest gua tau. Bikin film. Ajis gua tau. Kalau lu tuh gua nggak tau. Kayak gitu-gitu ngomong. Ajis itu lucu banget. Itu lucu banget kayak. Keren, keren. Emang ada tim penulis tapi keren. Oh. Itu yang bikin respect gua sama dia tuh. Makanya sekarang kalau di Youtube dia. Ngundang siapa-ngundang siapa yang final. Gua sih bodo amat. Karena gua tau dia tuh keren banget dari dulu. Mantep ya. Mantep dia. Mantep. Buat ngobrol juga seru. Mantep dia. Mantep. Ya mas Deddy. Capture sama anda. Beneran deh. Capture mas Deddy. Asli beneran. Gua sih kalau gua pribadi ya. Gua sih sejujurnya ya. Ampe sekarang nih. Yang ada satu kali lu ngerosting orang. Dan itu gua tonton bolak balik. Ampe sekarang. Ketika lu ngerosting Ivan Gunawan. Oh dual super. Iya. Itu bikin lu jadi juara. Dan buat gua lu kocak banget. Dapat duit 100 juta apa ya. Seriusan lu. Juaranya 100 juta. Anjay. 100 juta. Tapi dapet keguanya gak segitu. Biasalah. Potongan-potongan ya gitu lah. Administrasi. Iya. Temen-temen nih nanyain. Biasa nih. Sekedarnya aja sih. Si kelasnya. Kadang kalau jadi juara tuh agak males juga sih. Dia kayak. Aduh anjing. Mendingan gak juara deh gitu orang-orang. Mendingan juara tapi gak ada yang tau. Gak disiarin. Iya. Boleh. Boleh. Tuh. Kalau itu Ivan Gunawan KGBT ya sama lu ya. Enggak. Itu makanya ini tuh. Yang gua bilang tadi tuh. Orangnya masih di bawah radar. Tapi kok. Apaan sih lu? Anjay. Males gitu. Gue berapa kali gua ngerosting Limbad. Ngerosting Denny Cagur. Pokoknya orang-orangnya udah jadi gitu ya mas. Iya. Slow banget. Slow banget hidupnya. Cuma sekarang gua lagi males ngerosting kayak. Udah kebanyakan ngerosting udah lu. Hmm. Asik gua sampe sekarang. Gua ngeliat Ivan Gunawan. Gua asik. Gua respect sama dia. Karena. Ketika dia. Waktu dia ngerosting lu ya slow aja. Slow aja. Ketawa. Real entertainer. Iya itu dia. Itu dia. Itu. Mantep dia. Bener. Dan sekarang juga ibaratnya selain dia. Designer. Apa segala macem. FNB dia juga. Jos. Iya. Canggih dia bener. Ngurus anak dia juga kali ya. Rebutan panggilan bunda. Iya. Iya. Ada tuh jokesnya. Kalo Ivan nikah siapa dipanggil bunda gitu. Iya. Dan dia terima loh. Wah keren. Ini top tuh. Jadi benda ada ya yang ga terima ya. Ada. Banyak. Sampe beta sama lu ada. Gue ga tau ya. Endingnya. Cuman maksudnya gue disitu di. Lu paham lah mas. Ketika lu masuk ke sebuah ruangan. Ruangannya ga friendly. Mukanya ga enak ya. Wajib. Kenapa nih. Wah gua keluar ngerokok lah. Udah lah males gue. Sama ada nih. Yang. Ga mau kalah banget. Ternyata. Jadi gini gue lebih ngerosting. Maksud gue. Ya lu kalo mau nyeletuk nanti dah. Iya. Gue kelar dulu nih. Dikit. Satu setup nih kelar. Pasti nger. Letukin gue dah gitu. Kalo gue ga lucu. Lu katakan ga lucu gue terima kok gitu. Jangan ketika gue lagi ngomong. Udah set up. Udah mau ke paslin. Lu potong. Wah. Duh gue kan ngangkatnya susah lagi. Iya bener. Bener. Ternyata gue denger dari beberapa temen-temen ya. Temen-temen yang di TV terutama. Itu sifatnya ga mau kalah. Aduh. Wah. Aduh. Ya gue ya udah. Hmm. Untung waktu itu. Off air. Hmm. Jadi. Ya ga ada di TV. Ga ada di Youtube. Terus tau gue. Off air. Emang khusus buat. Dia juga ter ini sih. Ter apa. Terbatas. Mungkin. Mungkin dia pun juga ga tau kali kalo akan di roasting gitu kan. Kan suka ada tuh kalo ulang tahun. Iya. Surprise gitu. Dia tau gue. Iya. Tapi kok gitu. Gitu. Iya. Karena waktunya ada. Waktunya ada. Waktunya ada. Waktunya ada. Waktunya ada. Waktunya cocok. Waktunya cocok. Ya ga. Cing. Waktu lo. Mantep. Lo pernah ga roasting ceng abdel? Belum. 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 Berani aja. Ya. Nah gini. Roasting gue kalo itu. Roasting lu. Nanti kita atur. Pas SA. Sebuah manggung ya. Iya. Karena gini mas. Roasting itu tuh bukan melulu perkara kita ga suka ya. Malah justru karena kita suka banget. Karena kadang kita suka banget. Kita seneng ngeroasting dia gitu. Kita kulitin tuh. Itu sebagai ini ya. Ibarat compliment ya. Compliment. Penghormatan juga. Menunjukin kalo kita tuh. Respect nih gue sama lu. Iya. Tapi ada beberapa emang. Karena sebel juga. Hahaha. Gua aja gua aja gua aja. Waktunya itu. Ada juga. Gua tau tuh yang itu. Hahaha. Tau ya. Iya. Iya. Oh iya lu nonton. Iya. Cing. Wuuuuh. Jadi kalo sekarang. Presiden setelah Pindu berapa tahun? Lima tahun. Lima tahun. Lima tahun. Harusnya dua. Gua mau lima tahun. Setuju gak? Setuju. Ya udah. Tapi bener. Dua tahun tuh belum ngapa-ngapain. Iya. Belum ngapa-ngapain. Baru intro. Iya. Betul betul betul. Belum sempat. Apalagi pandemi. Nah kan. Ini kepotong dua tahun gak ada apa-apa lagi. Iya betul. Iya bener gak? Bener. Tapi gua sih ngebayangin ya. Sorry gue potong. Sorry tadi. Kalo gua ngebayangin ini di stand up indo. Sebenernya sih kalo gua ya. Kayak tadi orang kan nongrong ya. Kalo misalkan. Ini tuh bukan open mas sih. Siapa aja mau disitu ngomong tuh lucu juga. Lu sepaksa ada yang nonton aja sih. Di studio. Iya. Iya ntar kita bikin live-nya. Live-nya. Enggak, gak live sih. Tiap Jumat. Namanya Friday Amin Lol. Friday Amin Lol. Teng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-dreng. Nah kita bikin nanti. Friday Amin Lol. Habis lebaran. Habis lebaran. Oke. Semoga lancar semuanya. Mantep. 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 Asli ini gua. Kalo boleh jujur ya. Gua sih sebenernya. Gua tuh kan bilang gua ngajak lu makan dan lain-lain tuh udah lama banget lagi. Dua tahun. Setahun. Pandemi. Eh sebelum pandemi sih. Febuari. Setahun. Setahun. Lama. Gak jadi-jadi. Sampai akhirnya sekarang. Ngezoom. Ngomongin lewat zoom. Asli. Tadinya mau zumba. Taki-taki gak? Taki-taki zumba. Gak susah. Gak susah. Ini aja sekarang nih. Tuh. Gua udah liat jam mulu nih. Anjay. Aman-aman. Udah liat jam. Karena. Jantuk katanya harus pulang bener-bener. Karena ngumber tukang. Di toko 4 fotocopy masih buka. Ngapain? Tukangin dan data. Besok setting lagi. Oh keren. Sibuk. Nah suka main ya. Keren. Udah kayak apaan aja ya. Keren. Tangannya. He. Zit. Zit. Lu kalo main ramp tuh mukul itu. Zit. 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 Keren tuh. Keren tuh. Keren tuh. Pokoknya tungguinnya tuh. Ntar juga kalo ada acara. Mau dibikin. Ya kan. Straight comedy. Anci. Stand up indo answer. Gak panggil gue jadi stand up nih. Enggak. Stand up indo answer namanya. SA juga. Stand up indo dan straight answer. Kita back to back. Ini ngomong-ngomong stand up ya. Sekarang di tiap pulau. Eh katakanlah tiap pulau ini udah ada ya. Tiap. Apa namanya sih. Kabupaten ya. Kabupaten? Wah. Tiap kota udah pasti. Ntar di kotanya kan ada. Sab-sabnya lagi. Sabnya lagi ada. Kota-kota ini tapi kalo kayak di timur kan memang. Papua satu. Oh sorry. Jayapura satu, Merauke satu. Ambon satu. Tapi di pulau Misoy kalo gak salah gue namanya ada lagi di Ambon itu. Wow. 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 Cewek cowok tuh. Apa masih presentasinya 80-20? Kalo presentasi emang banyakan cowok sih. Makanya ntar mau ada. Gimana cari kita biar bisa narik komikawati maksud namanya kan. Komikawati. Karena menurut gue harus equal juga sih. Iya. Presentasinya. Apalagi gue harap sih sekarang perempuan-perempuan jadi tertarik karena ngeliat sosoknya Aci, Aci Resti, Kiki Saputri, Boah gitu. Ada juga namanya Eka dan teman-teman yang lain. Gue harap sih mereka terpanggil. Gue ikut lah. Walaupun gue perempuan gue bisa kok. Makanya biar gak ada omongan walaupun-walaupunnya lagi kan. Iya. Maksudnya gue ikut lah walaupun gue perempuan gitu. Tapi yaudahlah gak usah ada walaupun lu ikut aja sebagai perempuan. Udah. It's okay. Karena kita pasti butuh denger sudut pandang lu terhadap sebuah keresahan. Emang kuncinya ibaratnya stand up tuh resah ya? Rata-rata ya. Cuali yang di TV ya. TV tuh biasanya kan kita buat-buat. Karena kepentingan syuting atau permintaan klien. Temanya ini ya. Misalkan temanya lebaran. Ya misalkan gue gak ada rasa lebaran. Temanya puasa. Gue gak ada rasa tentang puasa. Puasa gue jalanin. Lebaran gue nikmatin gitu. Tapi kita cari apa poin-poin. Jadi akhirnya gak resah. Cuma ngambil fakta-faktanya aja. Kayak misalkan ternyata tuh lebaran itu kaleng kongguan isinya rengjinang. Kayak gitu-gitu masa penjadinya. Botol coca-cola isinya kuah pempe. Kuah pempe. Taruh di kulkas lagi. Dikasih karet kayak diikat biar kita tahu ya. Iya. Ini gak manis sih. Udah belias banget. Pas dituangin kok enggak kental. Aseng. Kok gak ada buah guisnya. Coca-cola baru nih. Pas diminum langsung bisa basah Palembang. Aduh. Asli. Gua. Jadi kalau sekarang kegiatan stand up di TV ngapain ya? Gua jujur aja ya. Gua mau nungguin sih. Bertempatan dengan itu. Kita akan bikin satu bulan full di Ramadan. Namanya. Saum Stand Up Indo. Saum Stand Up Indo. Kuasa Stand Up Indo. Yes. Stand Up Indo Saum Stand Up Indo. Disini talk show disitu. Habis talk show nanti ada perform stand up. Oke. Tip ini. Youtube. Oh Youtube. Channelnya Stand Up Indo ya. Channelnya Stand Up Indo. Oh siap. Oh siap nih gua. Siap gua. Tontonan gratis aja kita. Siap gua. Hari apaan tuh? Setiap hari. Sebelum buka. Sebelum buka. Sebelum buka. Tanpa jeda. Seriusan loh. 5 jam. Eh 5 jam. Jadi jam 5 tanpa iklan. Kalau ada iklan masuk kita masukin. Oh iya dong. Itu emang harus gitu dong. Kasih jalan ya. Oh gitu. Kita bikin ajaannya juga mas. Hmm. Serius. Hah? Iya. Kan bener. Kan biasanya lu kalau. Kan dari TV nih ajaannya. Misalkan lagi nonton. Contohnya lu nonton Youtube nih. Live apa gitu orang. Kan pas ajaan nih gak ada ajaan. Makanya udah mau ajaan. Stand by nonton. Tut. Oh belum aja nonton gitu kan. Ini gak usah. Dalam suatu tempat. Lu udah tau kapan ajaan. Dari kapan buka. Capsir kan? Tuh tuh dia. Capsir. Bener. Masli. Ini pokoknya bener sih. Gua nungguinnya bener. Orang-orang Fresh Cut nih. Komika dan Komika Wati. Yoks. Komika dan Komika Wati. Anjay. Komika dan Komika Wati. Bener. Gua juga sebenernya. Gua lagi nungguin juga yang. Apa namanya. Komika yang. Memori juga udah tua. Kalo masih ada juga. Gua sih nungguin. Ada namanya. Bawusep. Di Bandung. Cuman memang lagi. Belum ketemu lagi aja. Banyak. Yang tua tuh banyak banget. Arief Didi tuh tua itungannya. Abdel itungannya tua. Iya. Bukan itu. Bukan itu. Yang baru-baru. Muncul lagi. Oh baru-baru. Yang baru-baru. Yang udah tua. Karena biasanya bercandanya itu. Jok bawa bapak beda. Iya bener. Itu beda lain. Dia lain dia. Iya bener-bener ada lah. Generasinya lah. Iya bener-bener. Bener-bener. Jis. Udah mau ngobrol. Makasih banyak ya. Mau terus gue. Karena selain kita. Butuh teman makan. Kita butuh teman ngobrol. Atau lagi teman. Iya. 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 Iya itu. Iya. Iya. Sebenernya enggak. Intinya apa apapun itu. Kita perlu teman. Betul. Karena kita adalah makhluk sosial. Iya. Yang abisin diri sendiri. Jangan. Jangan sendiri. Itu dia. Semakin lu sendiri semakin lu gak tau kehidupan. Jangan. Jangan. Jangan my friend. Ini gak berat kalau lu sendirian. Jangan deh. Iya. Udah. Sip. Lemesin aja. Lemesin aja. Lemesin aja. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Makasih Mas Acha. Iswa Ibu. Sukses selalu. Sehat selalu. Capsir. Oke. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Salam suap santus lalu. Aswap. Aswap. Hantam. Pasangka. Butut. Halo semuanya. Terima kasih banyak ya. Salam. Suap. Santap. Selalu. Terima kasih banyak. Aswap.